Baru-baru ini publik dihebohkan oleh viralnya sebuah video yang berisi tentang seseorang yang diduga memberikan racun ciu kepada seekor kucing persia. Di video tersebut terlihat kucing tersebut kesakitan, muntah, kejang dan akhirnya mati. Hal ini memantik kemarahan netizen terutama para pecinta kucing. Sehingga ada kelompok pecinta kucing yang melaporkan remaja tersebut ke Polres Tulung Agung. Pemuda berinisial AA tersebut sempat memberikan klarifikasi di channel Youtube miliknya. Dia menyampaikan bahwa dia hanya memberikan cairan kelapa untuk menolong kucing yang sedang keracunan. Namun laporan telah dibuat oleh Cat Lover untuk menegaklanjuti proses hukum ini. Tanggal 6 November 2019, keluar hasil autopsi dan uji laboratorium dari bangkai kucing yang diduga diracun ciu tersebut. Seperti apa hasilnya? Kaksat Resgrim Polres Tulung Agung AKP Hendi Septiadi menyampaikan hasil autopsi dan uji laboratorium terhadap bangkai kucing yang didunya viral. Kucing di Cekok Kiciu tersebut beberapa waktu yang lalu positif mengandung alkohol. Ditemukan juga luka bekas penganiayaan. Dia menyampaikan, kami sudah mendapatkan hasil autopsi bangkai kucing dan uji laboratorium. Serta keterangan dari dokter. Diterangkan bahwa adanya iritasi pada saluran pernafasan, perlemakan hati dan ginjal yang bisa diakibatkan oleh adanya alkohol. Selain itu, ditemukan adanya lebam yang diduga akibat penganiayaan pada bagian leher dan patah pada bagian ekor. Pihaknya menilai berdasarkan hasil tersebut, polisi mendapati sejumlah fakta baru yang berbeda dibanding proses penyelidikan awal. Penyebab kematian bisa karena adanya cairan alkohol. Tapi kalau ciu, belum kita pastikan karena ciu itu jenis miras yang kandungannya alkohol, imbuhnya. AKP Hendi mengakui, dari hasil uji laboratorium juga tidak ditemukan adanya racun seperti pengakuan pelaku sebelumnya. Hendi menambahkan, saat ini polisi akan kembali melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi atau orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Pihaknya menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku baru. Kalau terkait apakah akan menjerat pelaku ke ranah pidana atau tidak, kita lihat dulu hasil pendalaman ini. Ini statusnya masih penyelidikan. Awalnya itu menjadi perhatian kita terkait statement tulisan yang disebarkan melalui Instagram Story. Sebelumnya, video yang direkam Azam, warga desa Dukuh, kecamatan Gondang Tulungagung, viral. Lantaran memperlihatkan salah satu temannya yang tengah memberikan cairan kepada seekor kucing Persia. Dalam video itu, perekam video juga memberikan narasi dan keterangan cairan yang diminumkan adalah minuman keras jenis ciu. Azam juga merekam detik-detik tewasnya kucing tersebut setelah diberi cairan. Kasus tersebut akhirnya memantik reaksi dari para pecinta kucing di berbagai daerah. Puncaknya, perekam video dilaporkan ke Polres Tulungagung dengan dugaan penganyayaan terhadap hewan dan pelanggaran terhadap undang-undang ITE. Seperti apakah kelanjutan dari proses ini? Simak terus edisi selanjutnya hanya di channel Youtube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV. Terima kasih telah menyaksikan Sahabat Satwa TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi terjadinya animal abuse. Mari kita tolak kegerasan dan penganyayaan pada hewan. Terima kasih.